Hai semua kembali lagi di channel Dapur Alesa hari ini beta mau buat brownies kukus yang super lembut dan enak sekali langsung saja ketong siapkan dia punya bahan-bahan dan dia punya cara buat ini yang pertama ketong kasih meleleh dulu ini coklat dan margarin coklat yang beta pakai disini merek galetodark sebanyak 80 gram terus margarin sebanyak 75 miligram terus ini wadah yang beta pakai ini tupperware jadi tahan panas dia juga tidak membahayakan bagi kesehatan setelah coklat sumalele begini ketong kesemati dia pun komfort terus sisihkan lanjut ketong siapkan wadah terus masukkan telur 2 butir telur yang beta pakai disini di suhu ruang artinya masih segare belum masuk kulkas terus ambil gula pasir disini beta pakai sebanyak 4 sendok makan setelah gula kotong taro baking powder disini beta pakai sebanyak 1 sendok teh lalu taro juga vanili disini vanili beta pakai setengah sendok teh saja setelah vanili kotong taro sekarang kotong ambil alfagel atau SP atau TBME disini bebas kakak dong mau pakai yang mana saya terserah ini juga beta pakai sebanyak 1 sendok teh setelah itu kotong mixer ini beta mixer dengan kecepatan tinggi ini beta mixer selama 4 menit setelah 4 menit adonan suh mulai terlihat kaku dan sudah putih kalau suh kembang begini nih kotong kas mati di mixer suh terus disini beta pakai tepung terigu sebanyak 5 sendok makan terus dipun coklat bubuk beta pakai sebanyak 3 sendok makan suh taro bahan kering habis kotong campur semua sudah kalau suh tercampur seperti yang beta buat nih kotong ambil coklat yang tadi suh dilelehkan tuh lalu tuang semua ke dalam adonan terus kotong campur sedikit habis itu disini beta pakai mixer kembali leh supaya dia merata ini mixer yang kecepatan pelansa habis itu kas mati sudah setelah mixer suh dikas mati beta pakai dia punya coklat coklat chips leh su taro habis itu coklat chips nah campur dia kembali leh campur pakai spatula sah setelah suh tercampur rata semua kotong angkat loyang terus oles dengan margarin terus ditaburi dengan tepung terigu sedikit kemudian tuang adonan ke dalam loyang sudah setelah adonan suh tuang di dalam loyang kotong ratakan suratakan habis leh taro coklat chips di bagian atas ini beta kukus pakai panci panci beta suka sih panas dahulu ini beta kukus selama 25 menit setelah 25 menit kotong angkat ke keluar dari kukusan ini depo hasil nih kakak dong ini benar-benar enak kakak dong tesa di rumah ikuti depo cara buat seperti yang beta buat beta rasa beta pun cara buat ini sonde merepotkan terus ini brownies kukus ini cocok untuk suguhan di saat ada acara keluarga seperti arisan ataupun kumpul-kumpul dan teman-teman terima kasih ya kakak dong yang sudah nonton bepun channel jangan lupa untuk like komen share dan subscribe sub indo by broth3rmax terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih